Sebenernya kalau dari karakter gue sendiri bisa dibilang karyanya tuh gak pernah ada dalam bentuk satu objek ya Jadi karena prosesnya di hybrid, digabungkan dengan berbagai macam objek, jadi hasilnya pun macam-macam Karena gue juga tipikalnya gak bisa diem, jadi ya bisa dibilang karyanya itu banyak interpretasi Jadi mungkin masih relate ya dengan gue yang hyperaktif, dengan gambar gue yang colorful dan berwarna Itu jadi lebih ceria dan jadi lebih playful aja sih Dampak WFH-nya sebenernya lumayan ini ya, lumayan ngeganggu sih Bukan di rumah dan di studio tuh yang tadinya gak keliatan karena keluar dan ini sekarang di rumah terus jadi lebih keliatan Akhirnya dikerjain, jadi banyak banget detail-detail kecil yang sebenernya gak terlalu harus dikerjain ini, jadi banyak dikerjain sih Ya kedengerannya sih agak mengganggu ya, tapi jadi lebih produktif, mungkin itu positifnya Ya sederhana sih, melalui beberapa detail yang harus dikerjakan untuk besok Double check lagi apa yang belum selesai dan follow up beberapa partner lu, kayaknya sih gitu ya Karena WFH full time di rumah, jadi ya bagaimana caranya tetap dijaga sih pola tidur maksudnya Yang tadinya biasa jam 12 ke atas tidurnya ini coba sebelum jam 12 malam harus lebih bisa cepat istirahat gitu, supaya paginya bisa bangun pagi Kayaknya sih gue akan memilih menjadi guru ya, lingkungan keluarga dari ibu kebetulan semuanya buat terjadi pendidikan Jadi kalau disuruh milih mungkin sebenernya sih lebih suka mengajarkan sesuatu, sharingnya sih sebenernya Tapi sebenernya gak menutup mungkin juga dari menjadi seorang visual artist juga bisa mengajarkan sesuatu Terima kasih sudah menonton